Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Mantan Menteri Keuangan era 98 Bambang Subianto Bungkam usai diperiksa penyidik KPK soal bantuan likuiditas Bank Indonesia. KPK mengkonfirmasi kepada Bambang terkait pengetahuannya tentang BLBI saat menjadi ketua BPPN. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto keluar dari gedung KPK tanpa berkomentar. Selain menjabat sebagai mantan Menteri Keuangan tahun 98, Bambang juga merupakan ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang pertama. Selain Bambang, KPK juga turut memeriksa Edwin Gerungan. Edwin pun tidak berkomentar apa-apa usai diperiksa, dan Edwin merupakan mantan ketua BPPN tahun 2000. Bambang dan Edwin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ichih Nur Salim, istri Samsul Nur Salim. KPK menduga Ichih memiliki peran dalam kasus surat keterangan lunas BLBI. Keduanya diduga melakukan mispersentasi atau keterangan tidak benar terkait pihutang petani tambak yang mengakibatkan negara rugi sebesar 4,58 miliar rupiah. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.